Intro Halo apa kabar? Saya Fiu Anissa untuk PHC Talk Nah di momen kemerdekaan kali ini kita kan ngomongin soal merdeka Merdeka dari apa saja termasuk yang namanya bullying Karena faktanya 41% anak di Indonesia pernah mendapatkan bullying Dan ironisnya lagi orang-orang yang membuli mereka adalah orang terdekat mereka sendiri Dan bisa jadi pamannya, orang tuanya, kakaknya, adiknya Ironis sekali, kenapa bullying ini bisa langgang di Indonesia? Seperti bukan ada sama mantan? Langgang terus kan ya Untuk itu kali ini saya nggak sendirian Sudah ada ekspertnya akan memandu kita atau membantu kita Untuk menghindari atau bahkan menghilangkan yang namanya bullying di Indonesia Langsung saja saya mau sapa Ibu Mutia Ananda Halo Ibu Halo Halo Mbak Fiyo Ah kayak apa gemar cantik sekali Ibu hari ini Kita sama-sama merah ya Ibu ya Aduh semangat apa ini ya? Kemerdekaan Nah teman-teman ini Ibu Mutia Ananda adalah sarjana psikologi, magistra psikologi dari rumah sakit PHC Surabaya Ibu ngomongnya soal bullying ini Saya juga pernah mendapatkan bullying Tau nggak judulkan saya apa dulu? Apa tuh? Leni lembu mini Tapi itu bener-bener nyata yang bener-bener saya ingat sampai sekarang Nah bullying ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja Pertanyaan saya apa sih yang membuat orang bisa membuli orang lain Bu? Oke kenapa orang bisa membuli orang lain Jadi sebenarnya ada banyak faktor ya Jadi kita harus tahu dulu faktor-faktornya kenapa sih bullying itu bisa terjadi Tapi tadi betul sekali apa yang Mbak Fio bilang Bahwa 41% itu yang mengalami bullying ya Itu yang ngaku Yang ngaku Yang ngaku Yang nggak ngaku udah berupi Nah karena fenomena bullying ini seperti gunung es ya Mbak Fio Yang muncul ke permukaan itu tidak lebih banyak gitu Daripada yang di bawahnya Jadi yang nggak ngaku atau dipendam Itu kan lebih banyak Nah kemudian Indonesia ini juga berada di peringkat kelima Kalau di penelitian terakhir ya Dan itu semua dari 1 sampai 5 ini berada di negara Asia Nah ini kan menarik sekali sebenarnya untuk diteliti Kenapa sih kok negara Asia yang banyak bullyingnya gitu Kenapa dengan negara-negara Eropa enggak ya Nah kemudian kenapa kok bisa ada bullying Pertama ada faktor-faktor kencetusnya Pertama memang karakter dari diri sendiri Kemudian adanya faktor keluarga Kemudian peers atau kelompok ya Kemudian juga ada karena cyberbully atau teknologi yang ada sekarang Kemudian juga adanya perbedaan power ya Di dalam apa namanya suatu komunitas gitu atau di dalam keluarga sendiri dimana tadi betul sekali yang Mbak Fio bilang Bahwa biasanya orang terdekat orang terpercaya Malah yang berpotensi untuk bisa membuli kita Ya misalnya Mbak Fio punya rekan satu geng gitu Yang berpotensi untuk membuli Mbak Fio siapa? Ya rekan satu geng itu bukan orang lain yang beda kelas Nah disitu yang ada perbedaan-perbedaan power itu Dan rata-rata orang-orang yang terbully itu biasanya memang tidak berdaya Dia adalah sasaran empuknya Ya misalnya Mbak Fio jadi murid ya murid baru Mbak Fio kan masih lemah disitu Belum punya power, belum punya ya keandiannya belum keluar Ya sehingga teman-temannya melainkan nih siapa sih nih dia bisa apa sih udah bully aja gitu ya Nah kenapa sih kok orang bisa begitu? Ya biasanya ada unfinished business dalam dirinya yang belum dia selesaikan dan manusia itu kan butuh adanya pengeluaran Dicari lah orang-orang yang lebih lemah daripada dirinya untuk mengekspresikan permasalahannya sehingga dalam bentuk bully That's why bullying terjadi ya Bu ya Nah banyak juga anak kecil, anak kecil nih Bu sudah bisa membully orang dewasa Faktor apa ya mungkin dia dapatkan atau informasi apa ya sempat dia dapatkan sehingga dia bisa melontarkan misalkan Ih Tanto kamu kok kurus si Tanto kayak gitu Ada lah saya sempat-sempat denger seperti itu Kok bisa itu bisa terjadi Bu? Iya betul sekali apalagi sekarang-sekarang ini ya jaman teknologi, jaman online dimana sosial media itu Anak SD aja banyak gitu yang sudah memiliki akun sosial media Yang pada saat dulu mungkin saya mengenal handphone itu baru kuliah Itu pun yang segede gaban gitu ya handphone yang dikasih sama orang tua gitu Kalau sekarang kan enggak sudah punya akun TikTok udah punya Kemudian Instagram udah punya Jadi terlalu dini untuk mengetahui dunia luar yang sebenarnya dia belum siap untuk dia terima Ya kemudian juga lingkungan terdekat, keluarga, dimana keluarga itu adalah perpustakaan pertama untuk anak Apa yang diserap oleh anak secara visual maupun juga auditorinya Ya ketika seorang anak mendapat julukan, mohon maaf apa? Jempluk Jempluk, pesek misalnya dan itu terus diucapkan oleh orang tuanya Maka tentu saja ia tidak akan segan untuk bisa membuli temannya yang juga pesek Karena dia sering dibuli di rumah gitu Jadi itu seperti mata rantai yang tidak bisa putus Akhirnya tumbuh berkembang, besar, dia punya anak, dia bully lagi anaknya Sehingga tidak bisa putus rantainya Betul sekali Tapi ada yang bilang, aku tuh bully kamu bukan bully Itu julukan sayangku buat kamu Tapi tetap aja mungkin julukannya bisa Eh krempeng gitu Eh endut gitu kan Itu kan julukan sayang katanya Nah kalau menyingkapi itu Bu Untuk kita bisa memutus materanya itu Bu gimana? Begini Setiap orang itu membutuhkan adanya edukasi dan literasi Bully bisa terjadi Itu dinamakan bully ketika ada satu pihak yang lebih tidak beruntung gitu ya Jadi misalnya saya bilang Ah Mbak Fio krempeng misalnya Mbak Fio tersinggung gak? Pasti dong Nah tersinggung kan? Seperti yang tadi contohnya misalnya Ketika itu terjadi ketika saya bilang Itu saya tidak bully Itu adalah bercanda Maka tidak bisa itu dikatakan bercanda Karena ada yang merasa tersinggung Ketika misalnya bilangnya apa Sebutan kalau dulu saat saya ada sebutan kata-kata nama bapak Betul Nama bapak itu sudah menjadi hal yang sangat wajar Dan ketika saya disebut panggil nama bapak Saya tidak merasa tersinggung sama sekali Ya itu bisa dinamakan bercanda Atau dinamika pertemanan yang ada gitu Di budaya tertentu gitu Di satu sekolah atau di lingkup daerah tertentu Misalnya di Surabaya biasa seperti itu Bukan berarti ketika kita ke Sunda Misalnya Juga bisa diadaptasi budaya itu Kan gak juga Jadi kita tetap harus bisa adaptasi diri Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita Kita harus punya awareness Ini lingkunganku ini modelnya seperti apa Jangan kemudian kita bawa budaya kita di rumah Karena ah ini kan biasa Aku orang tua aku juga begitu Ini buyon kok Tapi kan rekan atau lawan bicaranya tersinggung That's itu bullying Terus saya juga ingin tanya soal Tadi Ibu Mutia menyinggung soal menengenai Eropa Kenapa Eropa ini bullyingnya rendah Bu? Ya jadi memang ada beberapa penelitian yang bilang gitu ya Bahwa negara ketiga itu tingkat literasinya rendah Memang kita kan di Apa Surbedasaran survei kan Indonesia masih sangat rendah ya Tingkat literasinya Sehingga ketika literasi itu Tidak utuh atau tidak baik gitu di suatu daerah Maka bisa terjadi bullying tersebut Dan kemudian juga Di negara ketiga itu kita ada namanya Hierarchy needs of Maslow Jadi hierarchy kebutuhan Maslow Itu adalah teori Maslow namanya Dimana sebenarnya ada lima tingkatan kebutuhan manusia Yang pertama adalah fisiologis Yaitu makan, tidur, minum, ke kamar kecil Kemudian tingkatan kedua apa? Tingkatan kedua adalah rasa aman Jadi dia merasa aman Tidak dikejar-kejar Tidak di teror Misalnya baru dia butuh itu Kemudian ada rasa penghargaan Kemudian ada Apa Sari Rasa cinta ya Rasa cinta Kemudian penghargaan Kemudian setelah itu adalah aktualisasi diri Nah bully itu ada di area mana? Bully itu bisa ada di area Rasa cinta atau penghargaan Nah kan jauh jaraknya sama fisiologis Ketika Di Negara ketiga itu masih mikirin Aku besok makan apa Ya Jadi ketika yang difikirkan itu adalah Gimana caranya aku bisa bertahan hidup Maka dia gak akan mikirin Bahwa Celetukannya akan menyakiti hati orang Atau dia misalnya dibully sama orang Dia gak urgent untuk menginformasikan kepada orang tersebut Bahwa itu salah Karena Ah udah Banyak pikiran Aku masih harus Cari duit Betul sekali Saya juga penasaran Jangka panjang Jangka pendek itu dampaknya seperti apa? Jangka Jangka panjangnya Mbak Fio masih ingat kan Sampai sekarang Dan saya pun juga masih jelas mengingat Apa yang dibully saat Masih kecil dulu Mutia dipanggil Kok gak nyaut kuping Apa centelannya panci? Itu saya masih ingat Jelas Guru saya yang bilang seperti ini Guru Guru Nah tetapi kenapa sekarang saya fine-fine aja dengan kata-kata tersebut hari ini Mbak Fio malah bisa berkarya dan juga menjadi penyiar yang luar biasa ya Nah karena masing-masing manusia itu punya resiliensi Punya daya tahan Punya coping behavior Atau cara bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan hidupnya Jadi gak cuma tubuh dan sel aja punya antibody ya Iya Psikologis kita juga punya antibody berarti bumut ya Fio sekali Antibody itu berasal dari mana antibody psikis itu Dari memang secara DNA, genetik dan juga yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan Bagaimana sih Mbak Fio diajarkan mungkin dari kecil Kemudian juga apa yang Mbak Fio serap Mungkin karena Mbak Fio ini seorang penyiar Sering interaksi dengan narasumber Mungkin mencari ilmu, literasinya banyak Sehingga bisa memiliki coping behavior Dan saya yakin juga yang menonton kita ini generasi XYZ Dan saya yakin di generasi Y sama Z ini masih ada kesempatan besar Untuk memutus mata rantai bullying nih Bu Muti ya Apa saja yang harus dilakukan nih sejak gini ketika mungkin mama-mama muda nih udah mulai Oh anaknya udah bisa ngomong nih, anaknya udah bisa eksplor apapun umur 3 tahun Nah itu apa nih Bu? Ya sebenarnya gini parenting itu apa ya istilahnya tuh dahal yang utama lah Karena memang seperti yang saya bilang tadi ya bahwa keluarga tuh adalah petustakaan pertama anak Jadi tidak ada alasan sekarang ini untuk ibu-ibu muda itu mager melihat info-info tentang parenting Nah tetapi juga tidak hanya masalah parenting Ini bullying itu sudah jadi isu nasional ya bahkan internasional Sehingga cara pengendaliannya harus multisistem Tidak bisa hanya dari dipasrahkan sama orang tua aja Tapi sekolah, kemudian pemerintah, kemudian komuniti terdekat Sekolah berdasarkan survei juga ya yang Mbak Vio tadi sebutkan itu kebanyakan rata-rata berada di sekolah Kenapa kok bisa berada di sekolah? Karena memang bullying itu paling banyak terjadi itu di lingkungan remaja Kenapa kok bisa remaja? Karena remaja memiliki perkembangan yang memang fasenya itu masih labil untuk pengendalian emosinya Apalagi yang ada perasaan pengen diaku ya Bu ya Betul sekali gitu, jadinya makanya akhirnya paling banyak di lingkup remaja Apalagi dalam satu kelas dimana ada banyak sekali orang di situ, psikologi masa terjadi Apa itu psikologi masa? Jadi misalnya dia membuli tidak akan terlalu jadi fokus perhatian oleh buruh kan banyak orang Dia apalagi punya banyak pengikut misalnya Oh apa ya, pesek lu gitu, kemudian dia diem aja, dasar pesek gitu misalnya ya Karena dia punya banyak pengikut, coba hanya private dua orang sama satu buruh Gak mungkin saling bully-membully Betul Ya, karena psikologi masa tidak terjadi di situ Dari sisi psikologis nih Bu, apa sebagai korban bullying misalkan saya yakin dengar remaja-remaja juga sempat menonton kita ya hari ini ya Untuk membuat si pembuli ini kapok untuk membuli itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika dibilang, eh pesek gitu, apa yang harus kita lakukan? Oke, tampilkan bahwa diri kita tidak ngefek dengan bullying tersebut Ya, tampilkan bahwa kita ini kuat Meskipun sebenarnya hati kita ini masih perang Hancur Masih hancur Masih, ya betul Tapi kita harus berusaha merdeka dari rasa itu gitu Dan kita tidak bisa instan dan tidak bisa mengalir dengan alami ya Kita harus yakini bahwa yang terbaik adalah aku berusaha bertahan Kalau diri kita sudah memiliki kekuatan hati untuk bilang, oke aku harus bertahan sama bully-bully hari ini misalnya Jadi sudah memberikan, sudah mempersilahkan diri untuk kuat Ya, jadi harus itu dulu Kemudian dibully lah kita, tampilkan aja kita Oh iya, iya tapi enggak popok misalnya Maaf ya bahasa Jawa Enggak popok Santai Hahaha Misalnya karena kita berada di lokasi Surabaya ya Nah, pembuli akan lama-lama akan enggak menyenangkan Bukan jerah tetapi enggak menyenangkan membuli anak ingin Oh iya Ya, karena yang dia carikan adalah kepuasan bahwa korbannya itu tertindas atau lemah Semakin kita kuat, semakin kita tidak tertindas atau bully Betul Kayak orasi aja gitu Tapi memang benar sekali sih ketika kita merasa, oh enggak popok PSA yang penting aku juara satu Nah itu dia kan ya Betul Semakin kita juga menunjukkan prestasi disitulah problem solve Iya betul Nah itu ketika kita sudah merasa kuat atau kita bisa mengendalikan diri Akhirnya kita baru bisa berpikir apa sih next step yang harus aku lakukan Tapi kalau kita insecure, kita stress, kita rasanya tuh hancur Kita enggak sempat nih otak ini untuk mikirin hal-hal produktif Ya tetapi ketika kita sudah mengatasi overthinking kita, insekuritas kita Kita sudah merasa bisa mengatasinya Maka akhirnya kita punya problem solving Karena sudah nerima nih kondisinya Memang aku di lingkungan terbully sudah accept dia Kemudian apa ya yang harus aku lakukan untuk supaya aku tidak terlihat lemah di kelas ini gitu misalnya Oh aku harus bisa di mata pelajaran-mata pelajaran yang momok bagi rekan-rekan atau teman-temanku misalnya Akhirnya dia belajar mati-matian, kemudian dia tunjukkan prestasinya Akhirnya yang pembuli-pembuli itu malah justru jadi enggak asik lagi untuk membuli dia Apakah itu juga part of healing dari mungkin yang melihat kita juga sekarang Kondisinya lagi down, lagi enak, lagi terburuk karena bullying itu masih diingat-ingat Apakah itu part of healing atau ada lagi untuk benar-benar kita menghilangkan pikiran negatif kita after all gitu Ya memang healing itu kan hasil akhirnya kita tuh bisa awareness ya Kita bisa acceptance dan juga kita punya strategi gimana caranya keluar dari masalah ini Ya itu hasil akhir dari proses healing kita Tetapi gimana untuk supaya proses healing ini berjalan baik Sebenarnya juga kita enggak bisa juga mengandalkan diri sendiri terus ya Jadi kita tuh harus mencari literasi mencari tontonan ataupun juga mendengar mungkin musik-musik yang relax Kemudian kita juga bisa menggunakan tools yang sudah diberikan oleh Tuhan yaitu pernafasan kita Ya untuk bisa healing dengan tarik nafas dan buang nafas dan kita harus memiliki teman Nah ciri-ciri sehat mental itu adalah kita punya komunitas kita punya teman kita tidak anti sosial Maka kalau kita ngerasa wah aku ini ternyata temannya sedikit Segeralah berteman dan mencari jejaring Nah begitu juga dengan jejaring-jejaring yang melihat oh ada orang satu orang yang enggak punya banyak teman nih Rangkul dan bertemanlah dengan dia Karena itu artinya kita bisa menjadi pahlawan di hari kemerdekaan Dan itu juga menjadi self confidence tersendiri ya Terbebas dari yang namanya terpuruk atas bullying itu tadi Baik Bu Muti ya kalau tadi sudah kita memberikan ransum buat si remaja ini ya Buat bangkit lagi, pede lagi dari korban bullying Sekarang saya pengen tahu nih ransum apa nih buat orang tua kasih ke anak Ketika anak ini mau berangkat ke sekolah tanaman apa yang harus ada disini Cip apa yang harus ditanamkan disini Agar ini anaknya menurut kembal bullying dan dia enggak akan pernah bullying temannya Oke pertama sebenarnya adalah orang tua mempersiapkan diri dulu ya Jadi seperti misalnya kita menyiapkan bekal untuk anak Pasti kan kita harus bangun dulu dari tidur Kita enggak boleh ngantuk agar bikin bekal yang enak Untuk ransum anak kita ini juga begitu Jadi orang tua harus meyakini dulu bahwa bullying itu tidak bagus Bahwa orang tua juga tidak menjadi sumber bully pertama untuk anak Dan orang tua bisa memberikan persiapan mental yang kuat untuk anak nanti Berangkat sekolah atau pergi keluar ke masyarakat Kemudian ketika sudah seperti itu bahwa orang tua sudah yakin Sudah literasinya sudah lengkap gitu ya Kemudian berikan anak itu self-esteem yang bisa meningkat gitu ya Jadi harus membuat bagaimana caranya Anak merasa berdaya guna Anak merasa berharga Anak cinta pada dirinya Anak merasa aku beautiful gitu ya In every single way gitu ya Nah itu harus dari orang tua dulu yang ngomong Ketika orang tuaku saja bangga padaku Orang tuaku ini percaya padaku Maka dia pasti akan bisa menyikapi berbagai tantangan dan rintangan yang ada di luar sana Entah itu bullying, entah itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi Kan namanya ketemu orang Itu pasti berpotensi konflik Apapun konfliknya Bisa bully, bisa Ya apa Keinginan kita tidak di Apa Dijalani orang-orang lain misalnya Tetapi ketika kita punya fondasi yang kuat Ibarat rumah Kalau fondasinya itu bagus Maka dia akan tahan goncangan Tahan badai Begitu juga kita orang tua harus bisa menyiapkan fondasi anak tersebut Mau sekolah ya Semoga nanti di tempat sekolah bahagia ya Senang ya Yang kuat ya Selamat belajar Mama percaya sama kamu Kamu pasti anak pintar Misalnya Jadi sebutan-sebutan itu harus bisa masuk ke otak anak Ada cerita Thomas Alva Edison Udah pernah dengar belum? Belum Bahwa Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolahnya Tapi apa yang orang tuanya bilang? Bahwa Kamu terlalu pintar ini sama sekolah Makanya kamu disuruh belajar di rumah Karena terlalu pintar Kasian teman-temanku Akhirnya begitu besar Terciptalah Apa Penguannya Ya Dan mendunia Dan mendunia Ya kemudian ketika sudah dewasa Dia melihat Ternyata dia dikeluarkan dari sekolah Karena tidak bagus nilai-nilainya Dia baru tahu Nah begitu dia akhirnya sama orang tuanya Ya sangat Berterima kasih Nah itu contoh kecil ya Dari fenomena di dunia Yang Apa namanya Kata-kata orang tua itu Judgment orang tua itu Labeling orang tua itu Sangat dasyat Apa namanya Impactnya gitu Buat psikologis Itu juga relate sama cerita saya Saya punya ponakan Kulitnya sangat sawo mata Dan dia sangat cantik gitu Manis gitu anaknya Tapi dia punya saudara dua cewek ini putih-putih Oke Nah mamanya selalu bilang sama saya Itu kenapa sih Anakku tuh gak pernah pede sama kulitnya Setelah saya pernah ketemu anak itu Mungkin kamu lihat ya Tante sekarang Saya bilang sama dia Kamu cantik Kulit kamu bagus Jangan pernah mutikan kulit kamu Karena Indonesia asli adalah kulitnya kayak kamu Kulit apapun itu Mau coklat Mau gelap Mau putih Semuanya cantik Perkaya diri kamu dengan ilmu yang bermanfaat Dan kamu harus jadi orang baik Itu poin buat kamu Ya Dari situ ketika dia datang ke rumah saya Pulang dari sana Selalu dia bilang ke ibunya Aku kok ngerasa aku cantik sekarang bunda gitu Jadi itu hal kecil dari saya loh Nah memang saya percaya Kalau apapun yang dikatakan orang tua Adalah booster buat anak Ya Bondasi buat anak Bu Muti ya tadi kan Ibu juga sempet memberikan bekal atau rangsum bagi orang tua ya Sebelum anak berangkat sekolah Tapi case ini mungkin ketika anak pulang sekolah Tiba-tiba mengadu ke ibunya Bu saya dikatain berisi nih Bu saya dikatain rambutnya kurang cantik lah Atau apalah gitu Nah sikap apa yang harus ditampilkan orang tua kepada anak Ketika dia mengadukan sesuatu yang mungkin membuat orang tua Kok gitu sih pasti kan ada mimik sedih atau marah gitu Bagus nih pertanyaan Mbak Fio Karena memang banyak sekali ya orang tua-orang tua sekarang itu yang merasakan bingung harus apa Jadi akhirnya karena kebingungan itu ada yang akhirnya marahin anaknya yang ngebully anaknya Betul Atau kemudian antar ibu sesama ibu Akhirnya Battle warnya jadinya Akhirnya berangkat ke sekolah Kemudian eh anak kamu habis bully anakku Akhirnya sesama ibu-ibu tidak baik-baikan lagi Ya tidak tegur sapa Atau berkonflik yang malah anaknya sudah gandengan udah main Orang tuanya masih Apa isilah berkonflik gitu ya Nah apa yang seharusnya dilakukan ketika orang tua Melihat anak datang dengan mimik muka sedih Atau menangis kemudian menceritakan Karena dia mendapat bullying gitu dari rekan-rekannya Dari teman-temannya gitu ya Pertama yang harus dilakukan adalah atur emosi Ekspresi harus flat Ini memang gak mudah ya Mbak Fio ya Ya memang jadi orang tua kan gak ada kerawanya Ya betul Jadi kalau bisa gini Minta izin dulu sama anak Kalau memang kita adalah orang tua yang emosional Sangat emosional Sebentar ya ke kamar dulu Misalnya mau gemes-gemes dulu Mau nangis-nangis dulu Boleh kemudian keluar ketemu anak Tampilkan muka yang no big deal dengan hal itu Ya jadi oh gak apa-apa Itu tandanya mungkin temenmu kepingin menjadi sepertimu Ya tandanya dapat perhatian loh dari temennya Daripada gak direkan sama temennya Ya bisa pakai cara gitu Jadi anak zaman sekarang itu harus dikasih alasan Kalau misalnya gak dikasih alasan Misalnya langsung Udah kamu gitu aja kok gak peramat Misalnya orang tuanya seperti itu Udah kamu gitu aja kok pakai nangis-nangis segala Anak akan merasa kecewa Karena perasaannya tidak dipahami Iya dia tidak merasa dilindungi Oleh orang terdekatnya Kok aku tidak dibela sih Ya padahal kan Jiwa-jiwa mereka masih tergantung di rumah Suasana di rumah Jadi ekspresikan bahwa kita tenang Apalagi ibu ya Ibu tuh harus punya emosi yang flat dan tenang Di depan anak ya Ini saya garis bawahi di depan anak Kalau di belakang anak Mau nangis boleh Karena kita manusia Ya kita mau ngadu ke suami misalnya Keresahan hati kita Kekesalan hati kita Boleh karena kita manusia Tapi di depan anak Kita mempersiapkan mental anak yang kuat Maka tampilkan diri kuat menghadapi itu semua Dan malah membuat anak memiliki alasan Mengapa harus bahagia Dan mengapa harus bangga Gitu sama rambutnya Hidungnya Badannya Bukan berarti kan yang badannya besar itu Lebih tidak baik daripada yang badannya kurus Ya Juga tidak ada tuh teorinya dan rumusnya Yang rambutnya keriting lebih tidak pintar daripada yang rambutnya lurus Itu dia ada rumusnya Nah itu bisa kalau anak zaman sekarang dikasih Apa literasi seperti itu Dari orang tua membuat anak jadi memiliki alasan Kenapa kok aku harus Bisa menahan rintangan dan bullying di sepuluh Dan itu semua karena semua anak yang terlahi di dunia ini adalah spesial Betul Sudah jadi orang-orang pilihan ya Bu Muti ya Kabarnya juga sekarang di PHC ada polisikologi ya Bu? Ya betul Betul Jadi sudah lama sih sebenarnya ya Ada polisikologi gitu di PHC Dimana bisa untuk konsultasi ataupun Apapun intervensi yang dibutuhkan oleh klien, pasien, dan masyarakat sebenarnya Jadi kalau ada yang merasa kena korban buli daripada menyendiri dan menutup diri di kamar Lebih baik datang aja ke polisikologi PHC Itu masuk satu jarak tips kalau kita harus mencari temen ya Ya Untuk menjadi pahlawan disitu Betul Mungkin pesan saya itu jangan takut untuk datang ke psikolog ya Mungkin kalau 20 tahun yang lalu rasanya kalau disuruh datang ke psikolog menganggap bahwa dirinya gila Padahal enggak Jadi yang datang oleh psikologi PHC itu macam-macam dan variatif Ada yang mulai anaknya masih kecil untuk tes bakat minat atau juga Oh bisa ya? Bisa, betul Wow Jadi kemudian juga untuk tes kesiapan sekolah ya Karena mungkin dinilai guru-guru di sekolah masih terlalu muda masih terlalu kecil Nah ketika tidak siap mentalnya kan bisa jadi korban buli dia Betul Sehingga dites dulu oleh saya ya apakah memang secara mental itu sudah siap untuk sekolah Kemudian juga ada yang depresi macam-macam variatif Oh begitu dan itu untuk pelayanan sendiri 24 jam atau bagaimana? Enggak, kebetulan untuk saat ini poli psikologi masih di hari Kamis Tapi kalau urgent untuk di luar jam itu dan hari itu mungkin masih bisa Ada syarat enggak untuk mungkin datang ke poli psikologi ini? Syaratnya hanya punya niat Kemudian datang saja Udah enggak ada syarat apa-apa harus pakai baju apa enggak ada sih Begitu, jadi bener-bener kayak feels like home ya disitu dinyamankan Bagaimana bisa ngobrol santai dengan bu-bu pihak Ada berapa tim di sana bu? Untuk psikolognya, psikolognya dua Kemudian ada apa namanya suster yang akan setia untuk berinteraksi dengan para pasien Dan mau appointment dan lain sebagainya bisa Jadi enggak usah khawatir tempatnya juga private ya Tempatnya enak juga dibuat healing mungkin ya Nanti akan saya dengarkan musik-musik healing Drill healing kalau ini bu ya Biasanya healing itu di hotel Tapi kalau ini bener-bener kita ditanamkan sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari Maupun lingkungan kita juga Efek karena bu ya Ya terima kasih banyak ibu Mutia Ini sangat bermanfaat sekali Di hari kemerdekaan 17 Agustus Saya rasa ini adalah hal yang sangat-sangat penting kita tanamkan Bahwasanya bullying harus dihapuskan dari Indonesia Karena generasi penerus bangsa penting sekali mendapatkan mental juara Mental merdeka bebas dari bullying Baik saya Phil Anissa Dan saya Mutia Ananda Ayo kita sama-sama wujudkan anak-anak Indonesia merdeka dari bullying Merdeka